Halo Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel semuanya aja kali ini saya akan membagikan config bsg 8.1 buat teman-teman yang ingin mencampur confignya bisa didownload di kolom deskripsi saya sudah sediakan ya untuk config ini warnanya cukup bagus ya, enggak terlalu ngejreng kita lihat hasilnya nanti, nah ini hasilnya ya untuk di mode astronomi atau di mode astrofotografi langsung di stop saja bisa ya atau teman-teman bisa nunggu juga, enggak apa-apa ya untuk menggunakan mode astronomi ini diwajibkan menggunakan tripod ya agar hasilnya lebih maksimal oh iya nanti di pertengahan video juga saya akan sertakan untuk cara pemasangan confignya dan cara penginstalan gcamnya jadi disimak saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman langsung saja kita ke cara penginstalan gcamnya dan cara pemasangan confignya untuk confignya bisa di download di kolom deskripsi ya yang ini confignya, yang ini adalah aplikasi gcamnya buat pemula ya, yang baru pertama menginstal gcam, bisa diikuti cara-caranya seperti ini ya, seperti di video pertama-tama langsung saja di install aplikasi gcamnya nah ini ya, karena saya sudah menginstalnya langsung dibuka saja lalu tab selesai langkah selanjutnya pergi ke pengaturan gcamnya nah disini teman-teman tab config lalu tab save lalu save lagi ini bertujuan untuk membuat folder confignya ya atau membuat folder gcamnya langkah selanjutnya teman-teman pergi ke file manager yang tadi selanjutnya ekstrak ya, si file confignya karena berformat zip untuk passwordnya ada di video jangan skip-skip, biar gak kelewatan si passwordnya jadi ini disimak saja ya nanti biar gak banyak tanya passwordnya ada di video, sekali lagi tulisannya besar semua tanpa menggunakan spasi di tab saja confignya lalu ekstrak disini setelah itu masukkan passwordnya setelah di ekstrak teman-teman akan mendapatkan folder yang ini spider lalu dibuka dan ini confignya ada dua ya versi yuv sama jpeg langkah selanjutnya config tersebut disalin pilih lainnya lalu salin ke penyimpanan internal lalu ke folder download lalu ke mgcl 8.1 config template disini ya ini otomatis confignya sudah pindah ya di folder confignya langkah selanjutnya buka apk webcamnya kita kembalikan dulu untuk memasukkan confignya di tab disini dua kali ya layarnya atau diketuk layarnya dua kali lalu pilih config yang tadi nah ini otomatis confignya sudah terpasang ya bisa langsung digunakan semoga cocok di hp teman-teman confignya silahkan dicoba oke segitu aja informasi cara pemasangan confignya dan cara peninsalan gcamnya semoga confignya cocok di hp teman-teman terima kasih sudah menyimak wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati